Intro Wakil Gebenur Aceh Insinyur Nova Irianza MT meninjau arus mudik dari Terminal TPA Bato Banda Aceh Senin 11 Juni 2018 Tinjauan tersebut dilakukan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Jumat mendatang Wakil Gebenur Aceh Insinyur Nova juga mengatakan secara umum pelaksanaan mudik tahun 2018 berjalan lancar Urin sopir yang akan menyupiri penumpang terlebih dahulu di tes Untuk menghindari penumpukan penumpang, Perum Damri juga menambah armada yang siap mengangkut penumpang ke kampung halaman Kepada para penumpang, Wakil Gebenur Aceh Insinyur Nova juga meminta agar senantiasa mengingatkan sopir bus Agar tidak ugal-ugalan dalam menyupiri kendaraan Tujuan dari mudik kata Nova adalah silah turahmi Karena itu ia meminta sopir bus berhati-hati dalam perjalanan Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi mengatakan dalam pekan ini tren penumpang yang mudik mengalami penurunan Tertinggi adalah pada H6 Lebaran Kata Junaidi, hal tersebut terjadi diakibatkan libur panjang yang telah dimulai pada pekan lalu Dinas Perhubungan Aceh juga dilaporkan juga membuka posko-posko layanan mudik di berbagai daerah Posko gabungan tersebut tersebar di seluruh Aceh Di antara petugas yang memberikan layanan di sana adalah Rapi, Orari, Dishub, Sar, Organda, dan Dinas Kesehatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat lah ya. Selamat.